Sebelum mulai, jangan lupa subscribe channel nama kuriza, serta aktifkan semua loncengnya, biar kalian nggak ketinggalan video menarik berikutnya dari channel kita, oke? Assalamualaikum, halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Rijan Ovan di channel ini. Nah, dalam video kali ini, kita akan unboxing ini deh teman-teman. Ini sebenarnya saya juga udah punya sih sebenarnya ini Nintendo Switch Lite. Karena punya saya udah dijual lagi, karena untung sih dijual laginya gitu, ada kembaliannya. Jadi, saya beli lagi ini, dan ini saya dapet dengan harga diskon deh teman-teman. Teman-teman penasaran untuk harganya berapa? Yuk, langsung kita unboxing aja. Oke teman-teman, ini dia harganya. Kalau misalkan kalian pengen tau harganya, saya beli dengan harga Rp 2,7 jutaan nih di Tokopedia. Dan ini murah banget loh teman-teman, karena waktu itu saya belinya pas waktu sebelumnya ya, pas waktu masih corona, harganya Rp 3,4 jutaan gitu. Sekarang, saya dapet dengan Rp 2,7 jutaan. Nah, memang sih ini second ya teman-teman, tapi ini ada, coba nih lihat di sini ya teman-teman nih. Nah teman-teman, kenapa saya ini, apa namanya? Kenapa saya beli ini ya teman-teman? Ini kan harganya nih. Saya zoom aja, harganya adalah Rp 2,7 jutaan. Coba di landscape bisa nggak? Nah ini Rp 2,7 jutaan, tapi saya dapet potensi cashback senilai tuh Rp 200 ribuan nih teman-teman nih. Ini semua kelihatan ya, karena kecil banget nih tulisannya. Ini Rp 200 ribuan, saya potensi cashback yang gitu. Jadi, wah worth it banget sih ini untuk Nintendo Switch Lite yang kita beli ini gitu teman-teman. Ini bener-bener sama banget sih untuk, apa namanya, untuk warnanya nih. Teman-teman bisa lihat, warnanya sama yang saya punya sebelumnya, warnanya sama banget nih. Warna biru. Oke, kalau gitu langsung kita unboxing aja ya. Sampai jumpa. Aduh, udah kelihatan nih teman-teman ya. Oke nih, saya dapet casing juga. Ini lumayan ya casingnya, mungkin ini Rp 60 ribu sampai Rp 100 ribuan, saya nggak tahu harga pasnya. Oke, kita buka ini semoga di jalan nggak apa-apa gitu teman-teman. Kenapa saya unboxingnya di videokan lagi? Karena emang takut, kenapa-napa kalau barang ektronik itu gitu teman-teman. Beda dengan barang-barang yang seperti makanan gitu. Kalau ektronik itu kalau kenapa-napa, apalagi ini nggak ada garansinya, wah ribet. Ini mending, tuh. Teman-teman udah tahulah, ini untuk Nintendo Switch Lite yang berwarna biru seperti ini, dusnya tuh. Masih bagus semuanya. Oke, tuh. Di sini juga. Ya kurang lebih seperti inilah dusnya gitu teman-teman. Kita langsung buka aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wuh, Nintendo Switch Lite. Sama kayak yang sebelumnya ya teman-teman, nih warnanya. Oke, di sini ada buku panduannya juga. Nggak akan saya baca. Lalu di bawahnya ada chargernya. Nah, dari sini nih buka chargernya. Ini dapat plastik. Eh, ini dapat ini juga nih. Lumayan nih. Punya saya dulu nggak dapet loh teman-teman. Oh, ini dapat kartu garansi. Ada kartu garansinya juga. 3 bulan di GESHOP. Kartu garansi 3 bulan di GESHOP. Nih, jadi dia nama yang beli sebelumnya adalah Giri Maulana. Dia belinya 27 bulan 10 tahun 2019 ya teman-teman. Tapi ini berarti udah lewat kartu garansinya ya. Oke. Mungkin nggak bakalan saya... Apa namanya, nggak bakalan saya posting juga ini. Si kartu garansinya juga udah habis gitu teman-teman. Udah 3 bulan. Gimana lagi? Coba. Oke, kurang lebih. Inilah yang kita dapatkan. Nih teman-teman. Ini jadi dusnya. Coba kita rada jauh ya. Ini yang kita dapatkan adalah Nintendo Switch-nya. Ada kabelnya. Ini kabel casannya. Kabel casannya udah gini ya teman-teman. Udah yang gini. Kalau yang dulu saya bukan yang gini nih. Beda. Yang cabang 2. Tapi bukan gini. Kalau ini udah... Yang tipe Indonesia ya teman-teman. Oke. Lalu disini. Tipe Nintendo Switch-nya. Ini dia teman-teman nih. Ini udah dipasang anti gores ya teman-teman nih. Jadi aman nih. Udah dipasang anti gores. Nintendo Switch-nya. Wuhh mulus banget. Ini juga tuh. Tuh masih mulus banget ini teman-teman. Oke. Langsung kita hidupin aja. Kita cek gitu barangnya. Apakah ini ada minusnya atau enggak. Sambil kita lihat sisi persisinya dulu. Tuh. Ada cacat atau enggaknya gitu teman-teman. Kita lihat di video ini gitu. Pokoknya ini masih bagus sih. Saya jamin. Kayanya ya. Coba kita ganti temanya. Back. Temanya kita ganti. Sama tema putih. Biar kelihatan gitu. Ada minus di layar atau enggak. Enggak ya. Layarnya kelihatan enggak ada minusnya. Dan kita tes untuk joysticknya ya teman-teman nih. Joy-con ini kita tes. Controller and Center. Calibrate. Nah ini. Press E. Oke. Tuh. Oke. Coba kita calibrate. Coba ya. Tuh. Aman. Aman. teman-teman. Nih. Oke. Masih bagus ya teman-teman. Sekarang kita back. Kita tekan ini. Tuh. Tuh. Masih bagus semuanya. Kita calibrate lagi. Nih. Calibrate. Oke. Enggak. Enggak ternyata. Error ini. Error ini. Coba ya. Lagi. oke enggak mungkin saya yang semuanya masih aman oke dia akunnya ini coba kita masuk ke wifi saya ya teman-teman oke masuk ke internet kita coba tambah akun ya tambah akun nah teman-teman udah masuk ya ini untuk akun saya yang ini nih regional fun oke ini teman-teman udah saya tambahkan 3 akun ya kita langsung masuk ke e-shopnya oke teman-teman ini udah bisa online juga nah sekarang kita bakalan ini nih teman-teman kita bakalan nyobain kaset ini Nintendo Switch untuk Pokemon Sword kebetulan saya punya kasetnya dan masih mulus banget gitu teman-teman karena saya belinya waktu itu pas sebelum saya jual konsol punya saya gitu teman-teman jadi kita coba mainkan kita tes semuanya aja oke ini disini udah ada oke tuh jadi udah masuk ya untuk gamenya gitu teman-teman kita coba start software aja saya akan perdekat oh ternyata kita ngulang lagi di awal nih teman-teman saya coba pake ini aja nih Rize oke teman-teman udah masuk ke gamenya gitu teman-teman ini dia game Pokemonnya jadi kurang lebih seperti itu ya kita gak akan lama-lama soalnya untuk main game ini karena saya juga udah pernah ya teman-teman main game ini gitu di konsol sebelumnya kita coba memorinya apakah berfungsi atau enggaknya gitu teman-teman semuanya bakal kita coba karena ya namanya juga konsol bekas gitu gak mungkin lah saya didiamin gitu aja tuh oke dia minta update sekalian saya lihat untuk ininya lumayan lah ini close aja ini lumayan saya akan pasang gimana kan dapet casing hahaha alasan saya sih beli ini gitu teman-teman saya sebutkan ya karena saya itu pengen coba nah ini teman-teman alasannya kenapa saya beli lagi ini ya teman-teman karena aksesori saya Nintendo Switch Lite gitu teman-teman ini masih ada gitu teman-teman ini dan ini ini masih ada nih jadi sayang gitu kalau misalkan saya ini dianggurin tapi gak dijual lagi saya udah jual sih untuk aksesorisnya cuma kayaknya kalau aksesorisnya doang banyak yang kurang suka jadi jadi rencananya saya bakal ini pasang stiker lagi ya teman-teman yang ini nih udah dipasang stiker nanti kita akan jual lagi gitu teman-teman gitu sih rencana saya saya akan jual komplit ini Nintendo Switch-nya berantakan ya dengan ini nih kasetnya juga dan dengan boxnya juga ini kertasnya dan bonus ini juga nih teman-teman saya akan jual dengan harga yang murah lah pokoknya nanti karena ini kasetnya juga kan Rp550.000 Rp600.000 ini Rp150.000 sama ongkirnya Rp200.000 dan ini stikernya juga nanti saya akan hargain dengan harga murah aja lah pokoknya teman-teman dijualnya oke dan saya akan pasang tomb grip juga nanti biar lebih kece lah pokoknya oke jadi mungkin nih sekian lah video kali ini semoga bermanfaat bagi kalian semuanya jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video mereka berikutnya dari channel ini ini memory card-nya ya masuk ya udah masuk ke sini nih sengaja saya pakai ini biar langsung ke intro yang eh langsung ke endingnya aja kita pasang dulu ya tung gripnya matiin dulu gitu konsolnya oke dan sekian video kali ini nih udah kita pasang lagi ya ini semoga bermanfaat bagi kalian semuanya dan kita ketemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 bye